Intro Talk 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 Cinema Talk Ya para pemirsa di rumah dimanapun kalian berada Akhirnya kita kembali lagi di segmen ketiga Cinema Talk episode 7 kali ini Nah tadi kita di segmen 2 sudah membahas film yang lagi tenar How to make millions grandma Kali ini episode 3 seperti biasa aku akan merekomendasikan film-film-film-film-film kepada kalian Ya walaupun aku sekarang disini sendiri cuma bisa ngomong talk-talk-talk ya Soalnya kalau tik-tik-tik itu bunyi hujan di bulan Juni Ya gak kerasa ya pemirsa kita sudah berada di akhir penghujung bulan Mei dan akan memasuki bulan Juni Nah berikut adalah beberapa rekomendasi film untuk menemani hari-hari kamu ke depan Ya oke langsung aja yang pertama film apa sih ada The Garfield Movie Siapa sih yang gak kenal Kucing Orang satu ini Kucing Orang yang gembul, suka memaras-malasan, hidupnya chaos, manjak banget, bulak kayaknya itu ya Nah pokoknya film Garfield ini akan mengajak pemirsa menuju petualangan liar Dunia perampokan yang so fun dan penuh resiko Bersama teman anjingnya yaitu Odie Dan juga karakter baru bernama Vic yang merupakan ayah dari Garfield itu sendiri Oh penasaran kan ada karakter baru Jadi guys film ini juga menghadirkan aktor kenamaan Hollywood sebagai pengisi suara Seperti Chris Pratt dan juga Samuel L. Jackson Mantap sekali Jadi The Garfield sudah tayang pada 24 Mei 2024 kemarin Di bioskop sayangan anda semua Nah lanjut Kedua ada film Temurunil Film horor Indonesia yang akan tayang Film yang diperankan oleh Yasamin Jaseb, Brian Domeny, dan juga Mayan Tiora Ini menceritakan tentang sepasang kakak adik Yang secara mengejutkan mereka harus meneruskan Sebuah warisan orang tua mereka yang tidak biasa dan so mistis Ya kalau warisannya mistis mah Aku mending ikut film How to Make Millions Grandma gitu kan Saya sih jadi nggak mau warisan yang mistis gitu Pokoknya gitulah Intinya film ini Temurun akan tayang pada tanggal 30 Mei mendatang Jangan lupa ditonton film horornya Selanjutnya nih lagi-lagi Film horor Indonesia berjudul Marni, The Story of Wewe Gombel Siapa sih yang asing dengan nama Wewe Gombel ini Yang pas kecil nih Suka dimarahin sama mamah-mamah kalian Karena pulang malam magrib-magrib Takut diculik Wewe Gombel Nah jadi film ini pastinya akan menceritakan tentang Wewe Gombel Sosok hantu perempuan yang suka menculik anak kecil Nah kalian penasaran kan pastinya Gimana sih cerita asli dari Wewe Gombel ini Sosoknya itu seperti apa Pasti langsung aja kalau kalian penasaran nonton filmnya Jangan sampai lewatkan film The Marni Eh The Marni gak ada The-nya ya Marni, The Story of Wewe Gombel Yang akan tayang pada tanggal 6 Juni 2004 Lanjut Ketiga Kulit-kulit apa yang mardu? Kulit bi love Kulit bi, kulit bi, kulit bi Oh my God Suara gue udah kayak suara orang aslinya kan Siapa lagi kalau bukan Raisa Sosok diva ternama Diva Abdenshakuro Akan dibuatkan film dokumenternya bertajuk Harta Tahta Raisa dan Diva Satu yang terlintas gitu Kayak abis ini mau ngapain ya? Boong guys, jangan tertipu ya Ini filmnya berjudul Harta Tahta Raisa Film ini menghadirkan perjalanan karir seorang Raisa Diva ternama sampai saat ini Jadi kalian-kalian para fansnya Wajib banget nonton Karena kalau kalian gak nonton dokumenter Harta Tahta Raisa ini Kalian tidak layak Menyandang nama fans Raisa Jadi film Karya Soleh Solyon ini Akan tayang pada tanggal 6 Juni 2024 Langsung aja ditonton Next, next, next Kita lanjut film rekomendasi selanjutnya Ada film yang bikin rindu semua orang Tapi saya saranin pemerintah Jangan rindu karena rindu itu berat Cukup sampai sini Wassalamualaikum Wr Wb Ya ketipu Boong Intinya rindu itu berat Jadi tidak lain, tidak bukan Apalagi kalau Dilan Kalian pasti familiar kan Dengan dialog Dilan yang rindu-rindu itu Jadi pada kali ini ada film dengan judul Dilan 1983 Wah ini walaupun agak aneh Ada cina-cinanya Tapi pasti bikin penasaran dong Karena Dilan kali ini cukup berbeda Dari film seri Dilan sebelumnya Kali ini Dilan muncul versi Mininya Yang sekecil mata kaki Sesetan gitu ya Karena film Dilan kali ini mengambil Latar belakang masa kecil Dilan Pada tahun 1983 Di sini kita akan diperlihatkan Lebih fokus pada sisi persahabatan Masa kecil Dilan Dibandingkan Film sebelumnya yang fokus Menceritakan sisi romantis Dilan Apakah dia pas kecil suka tawuran juga Enggak ada yang tahu Makanya nonton aja Enggak Saya menjawab Jadi film ini akan rilis pada tanggal 13 Juni 2024 Dimainkan oleh aktor dan aktris cilik Mohamad Hidayat sebagai Dilan Dan Malea Ema sebagai Me-Nien Nah tapi ada juga pemeran Yang baru saja menebutkan dirinya bermain film Yaitu Azana Solihah Atau Asyel Oh sudah sabar Pokoknya kita noter film yang gemes-gemes ini Nah pemerintah yang ngomong-ngomong soal Dilan ini masih nyambung Ada Ancika Salah satu dari film seri Dilan Sekarang sudah tayang di Netflix Selain itu Ada Pamali Siksa Neraka juga sudah tayang di Netflix Banyak banget film-film di Indonesia Jadi langsung aja kalian siapin device cemilan Kota Pokoknya akun kalian harus legal nonton di Netflix Tapi kalian kira cuma itu? Oh tidak Tentu tidak Karena pada tanggal 14 Juni nanti Film Ultraman Rising Dan serial karya Joko Anwar Yaitu Nightmares and Daydreams Akan datang juga di Netflix Banyak pisan ini film-film yang masuk Netflix ya Jadi mana nih yang suka nonton Ultraman pas masih kecil? Jadi film ini pasti gak bakal kalah serunya gitu Jadi terus pantau aja Netflix kalian semua Dimanapun kalian berada Atau kalian gak punya Netflix Gak mau beli Netflix lagi Kalian mau cek di platform sebelah Mungkin Prime Video juga akan merilis The Boys Season 4 pada tanggal 13 Pokoknya lah 13 Juni Selain itu juga sudah dikonfirmasi Kalau seri The Boys ini akan ada season kelimanya Jadi sangat dianjurkan ditonton Karena seri The Boys ini seperti yang kita tahu Seri hero yang lumayan unik Dan menghibur lah Seru banget pokoknya Jangan sampai ketinggalan semua film yang tadi aku rekomendasikan Pemirsa-pemirsa Cinematop Nah Huh itu dia Info-info Rekomendasi film yang Sah masih banyak sebenarnya Tapi kayak itu yang bisa kalian tonton Ya saran-saran nanti Jadi pemirsa gak kerasa udah selama ini Kita mengobrol Walaupun aku sendirian Intinya aku udah nyoroto sepanjang mungkin Makanya nonton filmnya Jangan cuma ditonton ininya gitu Jadi itu aja untuk episode kali ini Sampai jumpa Untuk episode-episode Cinematop Yang lebih seru lagi ke depannya Stay tune Jangan kemana-mana Tok-tok-tok Cinematop Mau nolak sama grandma Aku ngomong sama grandma Grandma Kenapa kamu mati? Hah Bagaimana membuat grandma mati? Oh my God Cantik banget Keren banget Iya kan Cetiga juga Daro Ketamannya kita ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa